Ya, banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir akibat dari jebolnya tanggul yang tak kunjung diperbaiki. Sejak Kamis malam, sedikitnya 40 rumah warga di desar pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Ketinggian banjir terus meningkat, namun warga memilih bertahan karena khawatir barang berharga mereka terbawa arus. Banjir terjadi di kawasan ini akibat jebolnya tanggul Sungai Cidurian sejak 2015, namun tidak kunjung diperbaiki. Padahal pengurus RT RW serta Kepala Dusun sudah mengajukan permohonan perbaikan, namun belum ada upaya pemerintah setempat hingga saat ini. Ya udah, pokoknya kalau udah begini mah mau apa lagi ya? Mau ngurung sih susah. Susah. Tenda jauh. Nggak ada lah bukan jauh. Itu tanggulnya jebol. Akibat tanggul jebol, nggak diperhatikan sama pemerintah. Karena kan itu jebol itu dari 2015, kok pemerintah tidak ada reaksi. Sedangkan desa, camat, kebupaten pun tahu. Bahkan provinsi juga tahu pernah meninjau. Tapi dari sampai sekarang belum ada reaksi. Jadi mohon saya di situ, pihak pemerintah secepatnya minta dibangun. Sedikitnya tiga titik tanggul Sungai Cidurian jebol akibat tergerus arus sungai. Jebolnya tanggul sepanjang 87 meter berada tepat di samping permukiman warga. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir tidak lagi berendam rumah mereka. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, Blopurke.